Marmo den tabrikulo, angolah lantipeng ati, rino wengi gen anetyoho, Panda pandu ing pam buti, bengkas ka ardaneng drio, Supatyot dati utahami Keprihatinan dan perjuangan bangsa Indonesia akan pandemi tidak akan membuat kita menjadi lena atas peringatan yang menjadi tonggak harga diri bangsa Indonesia Kemertikaan Indonesia didapatkan melalui perjuangan seluruh rakyat Indonesia dengan para tokoh bangsa yang menjadi obor dan pengobor untuk mengusir para penjajah dari Indonesia 17 Agustus ini mari memaknai jejak para pahlawan yang menjadi tonggak sekaligus penyemangan 100% Katolik, 100% Indonesia Jerry Van Quinten dalam hubungan lima penggerak bangsa yang terlupakan nasionalisme minoritas diduga sebelum borobudu di bangun, sudah ada orang-orang Kristen di Indonesia Bersama masuknya Portugis ke Indonesia, agama Katolik perlahan masuk dan berkembang Tanda mekarnya perkembangan Katolik terjadi ketika tanggal 14 Desember 1904 Romo Van Lid membaptis lebih dari 150 orang bersuku Jawa di Sendang Sono, Kulon Progo Beberapa tahun kemudian, seorang anak bernama Sugiyo dikembleng dalam asuhan Romo Van Lid yang dengan jalan berliku menjadi obor nasionalisme Indonesia Anak itu kini lebih akrab kita dengar dengan Monsignor Sugiyo Pranoto Beliau adalah uskup pribumi pertama, sekaligus penasihat Presiden Indonesia Insignor Soekarno Sebagai uskup Katolik yang penuh kasih, dia terlibat penyelesaian damai pertempuran lima hari di Semarang berkat laporan-laporan ke Fatikan tentang Indonesia Sebulan setelah Mesir mendukung kemerdekaan Indonesia, Fatikan pun menyusul mendukung kemerdekaan Indonesia Monsignor Sugiyo Pranoto dikenal perkataannya yang sanggup membakar semangat Para pejuang-pejuang kita yang beragama Katolik Jika kita benar-benar Katolik sejati, sekaligus kita juga Patriot sejati Karena kita adalah 100% Katolik Ignatius Yosef Kasimo, teman Sugiyo, memilih jalan lain dalam memperjuangkan nasionalismenya Dia menjadi anggota Foksat sejak muda Dari tahun 1931 hingga 1942 Setelah Jepang kalah, Kasimo kembali menghidupkan partai Katolik yang haluannya Jelas-jelas mendukung Republik Indonesia Tentunya dengan dukungan penuh sahabatnya Uskup Indonesia yang pertama yaitu Albertus Sugiyo Pranoto Pemuda-pemuda Katolik lainnya juga ikut berjuang bergabung dalam ketentaraan Indonesia Sebutlah Agustinus Adi Sucipto Pemuda Katolik jago terbang yang merintis pendidikan penerbangan Melalui Angkatan Udara Republik Indonesia Di Angkatan Laut Republik Indonesia atau ALRI Yosudarso menjadi komodor ALRI yang gugur dalam perjuangan Laut Aro Dalam rangka menggabungkan Papua dengan Indonesia Ignatius Lamotriadi mengepung markas Kampete Polisi Militer Jepang di Solo Dan menjadi komandan batalion yang dihormati Meskipun usianya saat itu masih muda Dia juga dikenal cerdik sebagai komandan gerilia Sayangnya dia harus gugur saat menumpas RMS Di Indonesia Timur adalah Franseda Yang pada masa revolusi ikut bergerilian melawan Belanda Dengan bergabung dengan Laskar Perjuangan Kebaktian Rakyat Indonesia Sulawesi atau KRIS Setelah revolusi di tahun 1950 Frans ikut serta dalam Panitia Pemubaran Negara Jawa Timur Franseda pada masa setelah proklamasi Pernah menjadi menteri dan diangkat kemudian menjadi pahlawan nasional Adalah orang-orang Katolik yang memaknai Katolik dan nasionalisme secara total Gelar pahlawan bukanlah yang mereka cari Masih banyak lagi orang Katolik yang ikut berjuang membela Indonesia Dan namanya belum tertulis dalam catatan sejarah perjalanan bangsa Dirgahayu Indonesia ku yang ke-76 Dari kami Komisi Komunikasi Sosial Kevikepan Semarang Bersama sebuah imam, biarawan dan biarawati Dan seluruh umat Katolik di Kevikepan Semarang Terima kasih telah menonton! 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 Indonesia Tunggu